Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share lagi gimana caranya mengubah akun tiktok dari akun pribadi menjadi akun bisnis atau sebaliknya gitu ya dan apa aja fitur-fitur kalau misalkan kita ada di akun bisnis dan kalau misalkan kita juga ada di akun pribadi gitu dan buat teman-teman yang pengen tau boleh langsung simak aja video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua pertama kita masuk dulu ke tiktok dan aku mau liatin dulu akun pribadi aku atau misalkan akun yang masuknya akun apa namanya akun bisnis atau akun pribadi ya nih akun yang aku yang ini yang idapar ini adalah akun pribadi fitur akun pribadi tuh biasa aja guys jadi gak ada kayak akun bisnis kalau akun bisnis tuh kayak di alat kreatornya ya ada kayak fitur-fitur bisnis gitu nah kalau di akun pribadi itu kayak cuma biasa aja gitu namanya juga akun pribadi yang memang tidak ada hubungannya dengan bisnis kalau fitur bisnis itu beda cara mengalihkannya nanti aku tutor di akun kedua aku nah karena ini adalah akun pribadi tapi ini bisa untuk jualan juga kalian jangan salah ya cuma memang fiturnya agak sedikit berbeda daripada akun bisnis terus guys akun pribadi ini bisa dialihkan menjadi akun bisnis lagi jadi caranya kalian masuk ke titik tiga di atas kemudian masuk ke alat sorry masuk ke pengaturan dan privacy masuk ke akun nah disini bisa alihkan ke akun bisnis tinggal di klik aja alihkan ke akun bisnis next lagi gimana caranya mengubah akun bisnis ke akun pribadi misal aku mau masuk dulu ke akun kedua jadi akun kedua ini kayak akun pemasaran gitu loh guys jadi kalau kalian yang belum tau kan suka ada tuh akun pemasaran yang ditautkan ya nah ini adalah akun pemasaran aku yang ditautkan ke akun resmi gitu caranya sama titik tiga sebelah kanan nih di pengaturan dan privacy di akun ini adalah akun pribadi akun pribadi kalau mau dialihkan ke akun bisnis gimana nih klik aja kemudian klik berikutnya kalian pilih kategorinya akun bisnisnya mau kategori apa aku misal rumah furniture dan peralatan klik berikutnya terus kalian tinggal masukin email tapi bisa dilewati terus mau masukin bio boleh tinggal masukin bio aja karena aku mau lewati aja ya terus profilnya selesai buat video sekarang nanti ya pokoknya ini adalah tutor kalau misalkan kalian mau mengubah akun pribadi menjadi akun bisnis nah sekarang akunnya tuh udah berubah jadi akun bisnis guys cara liatnya ya perbedaannya nih disini liat alat kreator dulu disini tuh ada perbedaannya cuman aku nih contoh analisis ya analisis kalau misalkan untuk akun bisnis itu tuh ada perbedaannya guys jadi ada kayak konten yang paling rame yang mana kemudian ada ringkasan-ringkasannya pokoknya tuh kita tuh bisa liat ringkasan-ringkasan kayak video yang paling rame banget kemudian pokoknya tuh ada perbedaannya antara akun pribadi dan akun bisnis ya contohnya dari analisa video nah seperti itu ya cara mengubah akun pribadi menjadi akun bisnis atau akun bisnis menjadi pribadi pokoknya ada perbedaannya guys kalau misalkan mau lebih detail kalian bisa cari video aku yang dulu aku pernah share perbedaan akun bisnis dan akun pribadi oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye bye